yang akan diberikan perangkok Oke guys kita kembali lagi di game ketiga ya guys ya butuh area ngasih pos versus g-slip guys ya seperti apa yang kita sebutkan tadi seperti apa kita prediksi tadi grog untuk nge-open mapnya juga sementara 2-0 ya juga membuka peluang mereka untuk bisa mengetahui dia gimana saja pergerakan dari pemain evos Legends dan MPL Arena kembali bergemuruh g-expo Holde kembali bergemuruh memberikan semangatnya untuk masing-masing tim akan bisa mendapatkan mengeluarkan permainan terbaik mereka udah sampai play off ini guys Wah luar biasa nih teriakan-teriakan mereka dan gua ingin bertanya sekali lagi kepada Holde pendukung dari evos Legends dan juga g-slip akan berakhir 3-0 atau 2-1 oke kalau begitu berikan suara terbaik kalian MPL Arena Wow makin malam makin semangat dan ini dia match point untuk g-slate tinggal satu kemenangan lagi mereka bisa maju ke bracket selanjutnya dan memulangkan evos Legends tapi ini adalah nyawa terakhir pula untuk evos Legends mereka harus mendapatkan satu poin untuk bisa setidaknya memiliki nyawa tambahan untuk bermain di game yang keempat ataupun yang kelima sabar teman-teman ya ada sedikit troubleshoot yang memang terjadi sabar sabar oke rilek tenang santui peace love and gaul mereka menang mereka akan menutup match kedua di hari ini memulangkan di posleden mereka menorengkan rekor baru lagi mereka melaju ke bracket selanjutnya karena bisa kita lihat juga di match pertama memang cukup keras ya 3-2 begitu dramatis dari Alter Ego dan juga Biggeron Alpha tapi untuk saat ini satu poin lagi tinggal diamankan untuk Kingslet untuk mereka lanjut selalu saja tetapi ada Flicker yang di-trigger membuat baleski harus mundur lebih dahulu yep sementara untuk kluknya sudah mulai memberikan gangguan coba lihat itu wondernya dapet dari temboknya lo iya oke dan untuk sekarang di Jume di bagian tengah dengan sedikit HP yang dia milikin dia pun harus pilih terhadap webinian webinia sudah selesai di harus recall terlebih dahulu di tempat yang berbeda Brunch yang mendapatkan gangguan coba lihat poin kristal ada bari langsung dikeluarkan pula jana kitty sedikit lagi level 4 bisa langsung menabrak masuk apakah jalan untuk bisa mendapatkan Brunch yap dan bahkan kali ini banget untuk masuk lagi dan jana masih bisa menghindari tapi lejana cutie dengan avoid crystal dan bahkan first block Brunch berhasil dihilangkan dan jana one last hit terkena ring of order sehingga satu tukar satu open first block diamankan oleh Kingslet yep sekarang jana kitty harus menghilang Brunch juga udah didapatkan dari masing-masing demager yang mereka miliki dengan Wow oke dua versus satu di bagian bawah membuat satu ekspilihan yang dimiliki oleh Kingslet pun menghilang Luke harus merasakan akibatnya dan akhirnya kita bisa melihat ya Sykots Captain Sykots dengan hero andalannya juga ya yaitu Yuzhong bahkan kita lihat Baloisky di arah tengah Oke sedikit lagi Baloi 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 nya masih pindah-pindah dan Dream mencoba untuk bisa mengejar karena Baloi tapi dreams yang malah langsung tetap oleh Luke yang siap untuk menyanyikan lagu yang begitu menyakitkan tapi masih bisa selamat di tempat yang berbeda terpaksa tas jana kitty menjadi korban kembali di saat bertemu dengan tas menggunakan pradid plus ada satu turtle yang berhasil mereka amatkan iya dan itu menjadi keuntungan ya untuk kifos Legends sekarang mereka memimpir dan ini dia selesai sepertinya masih dengan adanya status suara untuk kifos Legends dari mirtho tapi gila di sekarang sana dan dan sisanya mengarah ke Geek Slate melihat performa dan juga draft yang memang dibawakan untuk saat ini Geek Slate harusnya mereka bisa main agresif dengan adanya grog yang diamankan oleh Baloisky tapi Evos Legends menghindari hal tersebut mereka tahu lane mana yang cukup lemah untuk bisa digengkingnya itu lane dari Luke sendiri Oke sementara itu untuk sekarang tasnya sendirian di bagian depan memberanikan diri dengan HP yang sangat tebal yang dia miliki di bagian belakang hijau Mace yang untuk memberikan backupan pula loh udah ada pergerakan dimana tadi efektornya juga langsung masih selamat semuanya Kaderah dengan satu lagi benar-benar udah keluar dari tersebut plus sekarang dengan adanya hal juga bisa mendapatkan lagi karena atas belum ada satu orang pun yang berhasil ditembangkan dari Geek Slate dan mereka malah kehilangan dari tas jentang menghilang tiga udah saat ini dari aboy benar-benar mendifaz outertaret di arah midnya juga nggak akan dikasih space untuk Jokowi Boss Legends bisa ngeplating atau bahkan menghancurkan altaret tersebut dan kita bisa lihat juga di arah topeng Kaderah memang dari segi level unggul di atas dari berat apalagi kita bisa lihat nah ini enak banget dengan adanya ah resnya jauh-jauh betrik dari kaderah dan kalau misalkan kalau renceng jauh-jauh ya apalagi kalau dia masih 30 persen wcw ditabrak dong kebalian dan wire charge-nya hanya saja tidak bertahan lama dan sekarang Dream siakankah mau mengeluarkan defense bisa menarik karena Baloisky tapi baliski masih berhasil untuk pergi dan juga memancing beberapa penerangan yang dibelikin oleh pemain default jadi mana berhasil kehilangan begitu banyak mana enggak ada mana lagi dalam tubuhnya sedikit banget andai tadi enggak andai tadi dia nggak bisa melakukan banyak hal lagi untuk melompat dengan satu petang saja udah sulit dan sekarang udah berhasil mendapat lagi karena Baloi dan Baloi pun lenyap di area tersebut tapi tempat yang berbeda ya Tartel diambil lagi oleh tas tapi nggak berhenti sampai situ lihat jana langsung coba untuk flanking dari arah belakang udah beneran sandwich pergerakan dari hijau dan juga dreams tapi nampaknya Slate nggak mau terlalu over mereka tahan diri mereka dulu mereka mundur lagi bermain secara bijak karena mereka nggak mau melakukan hal-hal krimis-krimis kecil yang akhirnya sekarang membuat dari Force Legends unggul dari segi emblem juga kita bisa intip ya memang misteri shop yang diamankan dari Aboi dan juga looknya di sini memang ada sedikit perbedaan dimana Aboi membutuhkan banget movement speednya sedangkan dari look itu nggak perlu karena dia udah lincah banget ya buset dan ditabrak oleh hijau me itu dengan menggunakan well charge yang diambil dari Baloi tapi ada satu Flicker dan ada dua Flicker yang udah langsung terlihat di area tersebut bahkan di tempatnya perbeda terlihat dengan adanya satu lagi real manipulation di perubahan semuanya dikeluarkan guna untuk mengusir mundur pemain di Boss Legends dan banyak banget ya tim-tim-tim-tim-tim kecil dan sekarang Autor tarea-tarea tengah yang namanya pasal dipaksakan Wah kumbang oke jana kini masih bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan kaderah kalau masalah damage didapatkan dari yang memang dengan pentamnya satu hit terakhir tadi meledak udah jadi korosinya juga loh ini bahkan dan sekir dengan ada stilek let's ya butuh banget defensif fisikal pastinya dan sekarang itu Legends mereka cukup unggul walaupun memang nggak terlalu jauh di 6 menit pertama kita tapi kita bisa lihat dari gold differences by UBS goldnya kaderah terlihat satu level tadi ya di atas dari branch nya dari segi goldnya juga memang 500 ya tipis-tipis aja tapi lihat yang lainnya hijume yang memiliki damage lebih besar di atas pastinya lebih utuh di atas dari aboy yep kaderah masih menguguli dari sisi network untuk keseluruhan player ya karena dari berasnya juga tertinggal sekitar lima ratusan di bagian tengah udah ada beberapa pergerakan lagi yang dilakukan bahwa belum ada sebuah aksi yang dilakukan oleh psychos namun dirinya mendapatkan sebuah tekanan dilakukan oleh lu dengan menabrakkan dirinya dengan lakukan desinya depan yang berbeda atas harus ngedash terlebih dahulu tapi ada reward manipulation yang dikeluarkan gimana untuk kali ini aboy harus menghilangkan dan juga untuk sampelnya berlanjir-lanjir yang mengadolai janakini itu dia ada sebuah pergerakan yang masih dilakukan dan juga aboynya berlanjir menjadi korban di dalam pertempuran tersebut tapi tasnya masih ingin lebih luknya dikejar abis-abis dan ada efektor yang langsung dikeluarkan baleski yang berusaha untuk pergi daya tersebut tapi ditariknya satu divan jasmen akan dia bisa bertahan tidak dan itu kali baleskinya menjadi korban dan satu outer turret di area mid pun menjadi bonus tambahan dan satu outer turret di area mid ditukar dengan dua outer turret di area top dan juga bottom lane setidaknya Geekslite masih bisa nggak terlalu jauh ketertinggalannya tapi kalian juga nggak bisa jauh ketertinggalan untuk join all-star festival dapetin 1936 Ostar promo diamond sekarang 1936 bayang itu wah itu uang banget banyak-banyak ya banyak-banyak makanya kalian sampai ketinggalan kalau kita lihat dari sisi objektif sekarang pemain dari Geekslite berhasil untuk mempertahankan di atas dan juga di bawah untuk auto-tarretnya tapi di tengah mereka kehilangan hanya saja dengan begini banyaknya kehilangan mereka tetap bisa Pesta bener apalagi Pesta Mabar di Pakuan Mall Surabaya di tanggal 13-16 April 2023 yaitu di minggu depan ya ada meet and meet KOL boot Mabar dan juga door surprise and merchandise gas langsung ke sana ya teman-teman ya di mall Pekuon Surabaya ya apalagi langsung samperin lah ya langsung jangan pake lama kehabisan tiket tenang ada seribu tambahan tiket termasuk grand final yuk buruan beli sebelum kehabisan dan sekarang ada di pencet lagi bales kita untuk mengeluarkan lagi karena satu website-nya dan dia pun masih berhasil selamat masih ada satu-satunya mencoba untuk mengajar lagi ke arah berhasil bagian belakang tapi untuk jana kiti merasakan begitu banyak demi tempat karena tubuhnya dan juga lu mencoba untuk highest-satunya tapi caranya masih berhasil selama baleskina bergikar yang berbeda baleskina udah ga kuat lagi menahan damage yang langsung dikeluarkan oleh psychoth tapi psychoth sendirian berjuang dikepung oleh bahwa ia sekaligus dan juga ada kadera yang hampir saja menghilang di area tetepun tapi lo menghilang di tengah-tengah player dari first legends ya udah satu bahwa fling yang tepat waktu tapi ga berhenti sampai situh karena ada bantape ekskusi dari Jana qt yang hampir saja bisa mendapatkan point tambahan tapi nampaknya dua player dari first legends tersebut yaitu hijau mei dan juga tas masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan Lord yang pertama sekarang bahkan dari ginslet yang set-up duluan loh walaupun mereka dalam keadaan under sih melihat potensi dari mesej yang sudah mulai terkikis mereka enggak masuk karya Lord dan jual pun bisa didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali di tangan gikslate oke dan sih mendapatkan keuntungan kembali terbuka sedikit pintu mereka banget juga bakal dihancurin tapi gikslate ini bener-bener santai bro santai kayak stikernya yaudah udah dapetin keunggulan tapi bisa dapetin sesuatu yaitu Lord yang ternyata enggak dikontek sama sekali santai bro nah itu sekarang langsung sekarang yoi Lordnya di atas dicoba untuk ditahan oleh pemain The Force Legends tapi dengan adanya backup-an dari tiga player mau nggak mau mereka pun harus mundur ini tiga player aja berat tambah lagi ada Lord satu beban kehidupannya akan semakin bertambah betul tapi in-game equipment by dunia games bisa kita intip juga ya memang dari jenna cutie membuat ke arah defensif ada skagodan helmet ada Thunderbell juga dan dari sisi kadera kita bisa lihat dengan ada bed of despair mawasi keror sudah diamankan berbeda dengan adanya tiga teks speed yang dimiliki oleh branch koreshian dimana tersor dan juga golden staff menuju ke arah item defensif dari segi medikalnya mungkin ada yang orang akan menjadi jawaban karena dua magical wawah dapat dua dong itu dan bener saja beratnya menghilang dan ini adalah satu langkah lagi untuk gikslate bisa mendapatkan begitu banyak lagi keuntungan hanya saja look di tempat yang berbeda menghilang pula Lordnya ditarik oleh Saiko dipakai belakang dan kadera udah tidak mau dengannya birunya siap untuk meluangkan basic kermes ya hilang sudah satu kali ini Saiko menghilang sudah dengan masing-masing memiliki tiga dan juga empat player apakah mereka siap untuk bisa mendobrak masuk tapi tidak untuk kali ini mereka akan bersiap untuk masuk lewat tengah dan ini berasanya memang benar-benar jadi target operasi terus-menerus ya ditabrak kena dua dan akhirnya membuat dari first legend silangan dua player dan bahkan out inner turret di arah top pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan begitu baiknya manajemen wave minion yang dilakukan oleh gikslate lihat dorongan di arah bottom lane ini menjadi PR besar dan jadi destructor yang diamankan oleh gikslate sendiri dan EVOS Legends mereka harus kembali men-defense base nya karena hanya tersebut inner turret aja di sana ya sekarang Brans sudah diberikan asuman tambahan ya orange buff udah menjadi milik dia sementara untuk purple buff tadi berhasil diamankan oleh tas Lord eventers 2820 jarak untuk di game yang ketiga ini dari networknya itu itu enggak jauh-jauh banget kan hanya hitungan ratusan aja deh tadi bener tadi ada paling tinggi 1400 tapi sekarang udah berbalik loh keadaannya jepik Slate yang sekarang mereka berbalik unggul walaupun dari segi eliminasinya ini masih terbilang 6 banding 9 tapi lihat begitu banyak objektif yang bisa mereka dapatkan setidaknya mirroring dan kompensasi yang membuat dari gikslate ini slow but sure udah mulai melakukan adanya hal-hal comeback kayak di game kedua yep oke di game yang kedua EVOS Legends pun udah ini ya mengungguli tapi mereka kehilangan momentum dan sekarang di game ketiga hampir sama ceritanya cuman kita belum tahu akhirnya seperti apa karena tarik ulur-tarik ulur terus-menerus loh dari gikslate ini mereka nggak yang terlalu meladeni apa yang dilakukan oleh EVOS Legends tentara sekarang tas 1v1 situation melawan janjana kiti level 14 versus 15 di tempat yang berbeda sudah mulai ngecam sudah mulai berkumpul akan seperti apa tapi barusan ada sebuah gaya dan upaya yang dilakukan pemain yang dimiliki oleh gikslate dan juga apa yang udah lalu menghilang tapi ada di biru di bagian belakang berhasil mendapatkan damage yang begitu penyakitkan yang dimiliki oleh kadera tapi kadera langsung diajana bisa dimiliki belakang kadera berhasil dilumpuhkan dan Saikon udah landing disitu disis Captain Saikon siap untuk bisa menghilangkan beberapa player milikin oleh gikslate 2 player hilang dari gikslate dan ini akan menjadi kesempatan dari Fast Legends untuk bisa mengesekusi Lordnya tapi Luke sudah hadir dan mencoba untuk ngecicil HP yang ditiliki oleh branch tapi nampaknya tanpa adanya dua player tersebut gikslate membuka mereka nge-steal karena disana masih ada janjana kiti dengan power attribution yang ready sementara itu sekarang janjana kiti masih berusaha untuk bisa mendekati akankah mereka bisa mendapatkan lagi dan juga keuntungan dan juga janjana kiti barusan tapi Saikon udah mulai langsung masuk dan juga mendorong arah janjana kiti 9000 HP tersisa dan juga ada Ijumai tapi luar biasa sudah makan oleh tasan walis dan langsung dikeluarkan juga jana kiti mau pergi ke arah mana di tempat lain abu ingat berhasil di korban jana kiti tinggal ingat akan mau pergi ke arah mana masih ada tondos tapi tidak akan bisa bertajah lebih lama lagi karena janjana kiti berhasil dihancurkan Ijumai mendorong langsung karena dari Balois Kiput menjadi korban dan satu momen tersebut membuat dari EVOS Legends mereka berbalik unggul dan apakah ini ini akan menjadi satu poin segar untuk EVOS Legends karena akan menjadi One Drive Pusca 2 player yang tersisa untuk pedefense siap dan runner saja One Drive push tapi mereka kehabisan wave minion sementara Lord baru berjalan di bagian bawah di bagian tengah tidak ada wave pula mereka pun harus mengurungkan niatnya belum berhasil bisa menyelesaikan game dengan secepat itu di menit yang ke-14 karena Lord pun masih lebih tertahan di inner taret gara-bawah satu base yang bakal langsung saja dipukul oleh Lord tersebut itu player yang sudah ready dari game state akan melakukan defense terlebih dahulu mereka akan defense Lordnya dibiarkan begitu saja dan mereka masih mengurungkan niatnya ini adalah pilihan dari Boss Legends mereka belum mau menyerang terlalu total jauh lebih dalam mereka hanya ingin mengamankan lagi karena satu inner taret seperti di bagian atas oke dan bahkan dari satu momen tersebut itu langsung nge-swing ke angka 4.900 dan tersisa satu base taret aja yang menjadi ini pertahanan dari Geek Slate oke itu dia web minion dan juga ada black dragon bomb sejatinya hidup dalam sebuah pilihan akankah mereka mau masuk jauh lebih dalam tapi tidak pilihannya mereka berani guys ya ya kadang suka kayak begitu harus hati-hati bahaya guys ya hati-hati guys ya batu kayak gitu tadi kan udah mundur lagi itu nggak bisa hati-hati kalau belum harus yakin bisa nge-hati waduh dunia games kita intip juga dimana damage yang begitu optimal dari brands bahkan dia sudah menyelesaikan satu baradian Armor untuk defense dan membuat dirinya lebih sustain lagi dan memang damage dari hijau me juga sudah cukup besar ya apalagi tadi ketubuh dari bawah iski udah mulai berasa dengan top destiny ada diva tepik juga waduh tarik lagi baloi siwa yang berhasil pelikir sebagai belakang sementara itu cobalian luknya mendadak langsung masuk sedikit lagi abis ada di balonnya berhasil dihasilkan dimana tukar daerah masih berhasilkan dengan satu taktika reposition milikin efek tahunnya belum bisa membuat pergerakan dari kaderah berhasil dihancurkan belum ada yang tumbang hanya saja jana kiti sendiri dibangin dengan jana kiti langsung dilakukan hanya ada tiga player dan juga ada webminian kali ini yang dimiliki oleh EVOS legend untuk bisa mendobrak masuk ke dalam pekerjaan dari tubuh dikitar itu sendiri dikitar itu saja dan luk berusaha untuk menghilangkan karena satu webminian yuk tersisa tiga player aja dari Geek State mereka harus mendefense dan lihat lima player di EVOS legend langsung saja berhasilnya 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 berhasil tapi berhasilnya masih dipukul mundur itu sekali naboknya berhasil dihancurkan dan juga baca dan satu webminian tapi mereka masih berpanggung bisa mendapatkan lagi kemenangannya terlalu saja titik turut bagar saja dikitar bersorat gemuruh terasai first fans dari first legends mereka menolak untuk pulang dan memaksa Kingslane bertanding kembali di game yang keempat plus klip 면 klip 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 klir klip klir klir klir